Pemilik lapak terminal kota Kefamenanu, ungkap sumber api. Seorang pemilik lapak di perempatan terminal kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara bernama Rosmiyati, mengungkapkan bahwa api yang melalap belasan unit lapak milik warga bersumber dari salah satu warung makan di Jalan Eltari. Meskipun kobaran api sudah membumbung tinggi, tidak ada orang yang berteriak perihal adanya kebakaran yang melanda warung makan di Jalan Eltari. Ketika mendatangi lokasi jualan miliknya dan hendak membuka lapak, api sudah melalap bangunan warung makan tersebut dan beberapa bangunan lainnya. Pasca melihat kebakaran tersebut, mereka bergegas mengeluarkan barang-barang jualan berupa beras, makanan ayam, bahan sembako, makanan ikan dari dalam lapak miliknya. Kebakaran hebat melanda sejumlah lapak atau tempat jualan milik warga di wilayah perempatan terminal Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebakaran yang terjadi pada Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023 pukul 5. 30 wita ini menghanguskan lapak-lapak yang berjejer sepanjang Jalan Eltari dan persimpangan menuju Pertigaan Pasar Baru. Pertigaan Pasar Baru Pertigaan Pasar Baru Pertigaan Pasar Baru Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!